Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Warga kampung Sukahurib Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di dalam sebuah kantong plastik dengan kondisi mengenaskan. Sesosok mayat bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini ditemukan warga sedang digigit seekor anjing di kampung Sukahurib Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kondisi mayat bayi laki-laki tersebut sangat memprihatinkan, di mana bagian kedua kakinya dari lutut hingga telah pak kaki sudah hilang diduga dimakan seekor anjing. Kapolsek Cineam, AKP Semyono mengatakan mayat bayi tersebut ditemukan di samping rumah warga. Muslihin yang melihat kejadian tersebut melihat jasad bayi sedang digigit seekor anjing. Sontak dirinya langsung mengusir anjing dan mengekwakuasi jasad bayi bersama kantong plastik ke dalam kardus. Beliau melaporkan bahwa di samping rumahnya ada bungkusan kresek yang diduga seorang bayi yang sudah meninggal dan saat itu sedang digigit oleh anjing. Unit identifikasi Satres Timpolis Tasikmalaya Kota bersama petugas Posek Cineam yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi tersebut ke kamar jenasa RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembuangan mayat bayi laki-laki tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, INews, melaporkan.